Berpindah tangan kitab suci itu kepada umatnya, oleh umatnya Pak, kitab suci itu diobrak afrik, dirusak, ditambah, dikurangi, sehingga kitab suci itu menyimpang dari kebenaran, makanya saya dulu masuk Islam. Terima kasih telah menonton! Mungkin teman-teman sudah tahu semua, yaitu Bapak Samsul Nababan, video ini dirilis tanggal 12 September 2020, jadi masih fresh ya teman-teman. Di sana ditayangkan di channel ABL TV, memang channel ini sangat concern dalam mengupdate ceramah-ceramah para Ustadz Mu'alaf. Tema yang dijadikan judul di ceramahnya tersebut, yaitu Injil sudah diobrak afrik oleh kafir, sejak nabi dan para rasul mati. Wow, judulnya sangat bombastis ya teman-teman ya. Tapi no problem, kita akan mencoba, saya akan mencoba untuk mencounter tuduhan daripada Bapak Samsul Nababan. Nama Samsul mengingatkan saya kepada seorang murtadin, namanya Samsul Islam. Beliau ini mengarang sebuah lagu himna yang sangat-sangat luar biasa. Tapi lagunya begini Dulu hidupku gelap gulita Ku berjalan merabah-rabah Tiada tongkat yang ku pegang Ku berjalan dalam bimbang Begitu teman-teman lagunya Sangat-sangat indah sekali Nanti suatu waktu saya akan cari lagi lagu ini Dan lagu ini luar biasa sekali Itu diciptakan oleh seorang murtadin yang bernama Bapak Samsul Islam Jadi Pak Samsul Nababan mengingatkan saya kepada beliau Nah teman-teman, sebelum saya mengupas Pas, pas, pas Apa yang dituduhkan oleh Ustadz Mu'alaf Samsul Nababan ini Teman-teman, saya berharap teman-teman selalu setia mendukung channel ini Dengan memberikan komen, kemudian like, subscribe, dan share video ini Dan please, jika ada iklan-iklan, jangan di skip Karena itu adalah bentuk dukungan Anda untuk channel Rina Solehin Supaya apa? Supaya channel ini bisa bertumbuh, bisa berkembang terus Sehingga kebenaran firman Tuhan bisa terus dibagikan di channel ini Oke teman-teman, kita akan mendengarkan dulu Apa perkataan yang diutarakan oleh Bapak Samsul Nababan Tapi, selain itu saya akan selalu ya Mengingatkan bahwa saya dalam posisi menanggapi Ya, menanggapi tuduhan terhadap Alkitab saya Oke, jika Ustadz-Ustadz ini bicara tentang kitabnya Kitab sucinya, nabinya, pengajarannya I don't care Apapun yang dia katakan Up to you Ya kan? Jadi, karena ini menyinggung Alkitab saya Iman saya Dan, dan apa Segala sesuatu yang berhubungan dengan kekristenan Saya wajib untuk meluruskannya Oke? Jadi, Anda-Anda yang tidak setuju dengan ini Jangan protes Tidak perlu lapor-lapor polisi Ya kan? Silahkan Anda Buat lagi video baru Silahkan ditanggapin Apa yang saya akan katakan malam ini Ya? Jadi, jangan ya Baperan ya, orang bilang ya Dikit-dikit ngadu polisi Dikit-dikit ngadu polisi Seperti yang sudah dialami beberapa teman-teman Yang apa? Yang Kristen Di channel-channel Youtube mereka Ya? Oke teman-teman Saya harap kita di sini Sama-sama dewasa Ya? Kami menanggapi tuduhan-tuduhan Anda Di banyak channel-channel Muslim Secara dewasa Tidak kindis Orang bilang Orang Jerman bilang tidak kindis Atau tidak kekanakan-kanakan Ya? Pernyataan kita balas dengan pernyataan Begitu ya? Tidak perlu pernyataan dibalas dengan Hal-hal yang tidak beradab Ya? Hal-hal yang kekanakan-kanakan Oke teman-teman Kita akan saksikan dulu Apa yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Samsul Nababan Sang Mu'alaf Ada masalah Tidak ada bisa dapat jawaban di kitab suci Suci-nya tidak ada jawaban Kenapa? Karena kitab suci-nya bukan wahyu Wow kitab suci-nya bukan wahyu Tadinya wahyu Injil itu tadinya Wahyu Oh ya Taurat itu tadinya Wahyu Zabur itu tadinya Wahyu Tapi ketika Kitab suci ini Ditinggalkan nabi-nabi itu Ya? Ada yang meninggal Ada yang diangkat ke langit Seperti Isa Berpindah tangan kitab suci itu kepada umatnya Waduh Oleh umatnya Pak Kitab suci itu diobrak Afrik Wow Dirusak Ditambah Waduh Dikurangi Wow Sehingga kitab suci itu menyimpang dari ke Kebenaran Makanya saya dulu masuk Islam Oh gitu Kenapa saya masuk Islam? Karena saya Belajar Ilmu Perbandingan Agama Oh ya Masa? Saya ketika baca terjemahan Al-Quran Banyak saya takut Oh Kenapa? Karena banyak Kepiripan Dengan apa yang saya baca di Injil Oh gitu Oh Banyak saya Al-Quran lebih komplit Oh ya Al-Quran lebih hitil Oh ya Al-Quran lebih bermertabat Oh ya Al-Quran lebih bermoral Oh ya Dan membang kitab suci saya dulu Oh Banyak saya temukan Saya baca di Injil itu Ayat-ayat yang tidak bermoral Oh ya Ayat-ayat yang porno-porno itu Sudah pernah mendengar belum? Sudah pernah mendengar belum? Oh ya Dari kasih contoh kan? Oke Yes Pasti Berarti ini Ayat Wahyu Atau karangan manusia Begini bunyinya Judulnya Kenikmatan cinta Aduh Dikiranya kenikmatan seks Oh Kenikmatan cinta Bunyinya ini Oh ya Simak baik-baik Oh Kidung Agung ya Oke 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 Sudah tahu saya Kidung Agung So teman-teman Kita sudah mendengarkan Apa yang dikatakan oleh Ustadz Samsul Nababan Tentang Alkitab Dia mengatakan bahwa Alasan dia Meninggalkan Kekristenan Dia mengatakan bahwa Alkitab itu bukan Firman Tuhan Alkitab itu bukan Firman Tuhan Dulu sih Firman Tuhan Seperti Injil Dulu Firman Tuhan Taurat itu dulu Firman Tuhan Zabur itu dulu Firman Tuhan Atau wahyu Tapi setelah Nabi Dan para rasulnya Mati Akhirnya Alkitab ini Diobrak-abrik Oleh umatnya Dirusak oleh umatnya Ditambahi Dan dikurangi Oleh umatnya Betul-betul Ini tuduhan Yang sangat-sangat Keji Kalau saya bilang Kalau saya tanya Anda Anda bisa tunjukkan Ke saya Mana yang Yang dirusak Mana yang tidak dirusak Mana yang ditambahi Mana yang dikurangi Sampai botak kepala Anda Tidak akan bisa menjawab Pertanyaan saya Artinya Ini adalah Tuduhan Iblis Yang tidak berdasar Tujuannya Hanya ingin Mendiskreditkan Alkitab Agar orang-orang Seperti Anda Keluar dari kebenaran Ya Nah Oke teman-teman Kita sudah jelas ya Bahwa dia mengatakan Bahwa Al-Qurannya Lebih Lebih lengkap Lebih detail Ya kan Kemudian Al-Qurannya itu Adalah firman Tuhan Ya Sementara Alkitab ini Dulu firman Tuhan Tapi sekarang Tidak lagi Betul-betul Ini Apa ya Sangat-sangat Menghina Menghina Tuhan Ya Menghina Tuhan Bahwa Tuhan itu Tidak berkuasa Memelihara miliknya Sendiri Gitu ya Tuhan itu Tidak Berkuasa Untuk melindungi Firmannya Ya Ini Benar-benar Pelecehan Terhadap Tuhan Yang Maha Berkuasa itu Ya Tentunya Untuk ini Anda Ya Harus Mempertanggungjawabkan Di depan Tuhan Nantinya Ya Karena setiap kata Itu harus Dipertanggungjawabkan Di depan Tuhan Oke Nah Dia mengatakan Al-Quran lebih lengkap Lebih detail Ya kan Saya tanya Bisa buktikan Bisa buktikan Bahwa Al-Quran lebih lengkap Lebih detail Kalau saya tanya Dari kayu apa Nuh membangun bahtera Apa nama kayunya Kemudian berapa ukurannya Ya Ukuran dari Dari kapalnya berapa Ya Kemudian bahan-bahan Yang dipakai kayu-kayunya Itu ada ukurannya Ya Anda Jawab Bisa jawab itu saja Saya udah Udah luar biasa Gitu Kalau memang Kurannya lebih lengkap Harus bisa jawab itu Gitu ya Kalau memang lebih detail Harus bisa jawab itu Gitu Saya belum tanya Yang sulit-sulit Yang gampang aja dulu Ya Bahteranuh Terbuat dari kayu apa Dan ukuran-ukurannya Dari bahan-bahan kayu Yang dibuat itu Ukurannya ada Kalau di Alkitab Ya Nah Silahkan di Di apa Dicari Di Quran Anda ya Nanti kasih kepada saya Jawabannya Oke Kemudian dikatakan Bahwa Alkitab Diobrak-abrik Diobrak-abrik Oleh pengikutnya Di samping itu Tuduhan yang sangat keji Karena tidak bisa dibuktikan Dan itu juga adalah Pelecehan Terhadap Tuhan Yang Maha Berkuasa Yang Maha Berdaulat Melindungi Segenap Ciptaannya Ya Apalagi Yang namanya Firman Ya Yang namanya Firman Itu pasti sangat Dipelihara oleh Tuhan Ya Tuhan mengatakan bahwa Langit dan bumi Akan berlalu Tapi perkataanku Tinggal tetap Tidak akan pernah Berlalu Artinya itu sudah Dijamin Sudah digaransi Perlindungannya Oleh Tuhan sendiri Ya Nah Terus kemudian Karena itulah Beliau ini Keluar dari Kristen Luar biasa ya Kalau saya malah Sebaliknya Penemuan saya Justru sebaliknya Saya menemukan Bahwa Alkitab itu Lebih lengkap Lebih detail Ya kan Dan semua Permasalahan yang ada Jawabannya ada Di Alkitab Ya Sementara Ustadz ini mengatakan Bahwa Alkitab itu Tidak ada jawaban Ada masalah Tapi dia tidak Tidak ada jawaban Di dalamnya Karena dia bukan Firman Tuhan Justru saya membuktikan Semua masalah Apapun yang kita hadapi Jawabannya ada Di Alkitab Karena Alkitab Adalah sumber Dari segala Jawaban Kenapa berbeda Penemuan Anda Dengan penemuan saya Berbeda sekali Saya mengatakan Bahwa Alkitab Lebih detail Lebih lengkap Ya kan Dan bisa membuktikan Bahwa dirinya itu Adalah firman Allah Itu yang penting Ya Boleh banyak-banyak Alkitab Banyak kitab-kitab Mengaku dia Adalah firman Allah Tapi apa buktinya Bahwa dia Firman Allah Ya Nah Untuk mengklarifikasi ini Saya akan bawa Anda dulu Untuk mengenal Alkitab Ya Mungkin waktu dulu Jadi Kristen Anda tidak banyak belajar Ya kan Makanya mudah sekali Menyimpulkan sesuatu Yang Anda tidak tahu Ya kan Nah nanti Tentang Kidung Agung Itu akan kita Bicarakan di akhir Sebelum Anda tidur Semoga Setelah membahas Kidung Agung Ya Bisa tidurnya Dan bermimpi Dengan Bidadari-bidadari Sorga Oke Oke Saya sengaja Taruh di belakang Untuk membahas Kitab Kidung Agung Oke Jangan Lewatkan Pembahasan ini Stay Di tempat Anda Masing-masing So Teman-teman Ya Saya akan memulai Dulu Untuk Memberikan Satu pemahaman Yang benar Tentang Alkitab Supaya apa Supaya ceramah-ceramah Yang menyesatkan ini Tidak mempengaruhi Banyak Kristen-Kristen Awam Ya Dan Apa Saya sebenarnya juga Kristen awam Sebenarnya Tapi saya Mau belajar Ya teman-teman Saya akan mulai Dari Sejarah Alkitab Ya Supaya kita tahu Bahwa tuduhan-tuduhan itu Sebenarnya Tidak berdasar Ya Jadi saya punya prinsip Begini Iblis Itu menampilkan Banyak barang-barang Palsu Ya Seperti kitab-kitab Tandingan Kitab-kitab Yang menyangkali Alkitab Ya kan Tapi kita Tidak perlu Mempelajari Banyak barang Palsu Ya Kita cukup Kenali dengan Baik barang asli Ketika kita Mengenali dengan Sangat baik Barang asli Kita akan Selayang pandang Saja Bisa Melihat Bisa Mendeteksi Barang palsu Untuk apa Teman-teman Kita mempelajari Barang palsu Untuk apa Begitu banyak Dan begitu Apa ya Berbeda-beda Gitu Ya kan Untuk apa Orang cerdas Dan smart Ya Itu cukup Kenali barang asli Sebaik-baiknya Maka Anda Akan terhindar Dari Penipuan Ya Anda akan Terhindar Dari Tipu Muslihat Iblis Ketika seseorang Datang kepada Anda Membawa barang Palsu Anda sudah Tahu Ya Anda sudah Tahu Dan Anda Pasti tidak Akan tertipu Ya Tapi banyak Orang Mempelajari Barang palsu Untuk apa Untuk apa Begitu ya Oke Sekarang kita lihat Sedikit Selayang pandang Melihat sejarah Alkitab Saya sudah pernah bahas juga Di video-video saya Yang lain Tapi ini Lebih Lebih spesifik sedikit Ya teman-teman Ya Alkitab Alkitab yang kita pegang Ya Alkitab yang ada di tangan kita Alkitab saya Ya Alkitab ini Alkitab ini Ini adalah Kitab Firman Allah Ya Kenapa dikatakan Ini Alkitab Firman Allah Karena penulis-penulisnya Yaitu para Nabi Dan Rasul Diilhami Oleh Allah Sendiri Saat Menuliskannya Jadi Kitab ini Tidak ujuk-ujuk Jatuh dari langit Entah siapa yang menulis Tidak tahu Ya Tapi Alkitab ini Jelas Penulisnya Yaitu Para Nabi Dan Para Rasul Pastikan dulu itu Ya Semua yang tertulis Di dalam kitab ini Ini adalah Diilhami Oleh Allah Sendiri Ya Di garis bawahi Semua kata Yang tertulis Di dalam kitab ini Diilhami Oleh Allah Sendiri Ya Jadi bukan Karangan manusia Memang manusia yang menulis Rasul dan Nabi itu memang manusia Bukan kerbuk gitu ya Bukan Bukan kucing Bukan Ya Mereka adalah manusia Tapi mereka diberikan Ilham Oleh Allah Secara langsung Untuk menuliskan firmannya Ya Makanya di perjanjian lama Ya Kita Banyak menemukan ayatnya Ya Seperti kepada Para Nabi Dikatakan Oleh Allah Tuliskanlah Ya Firman Yang ku sampaikan ini Kepadamu Dalam sebuah kitab Ya kan Itu Tuhan memang langsung Memerintahkan surut tulis Apa yang difirmankan oleh Allah Yang mereka dengar Itu harus tuliskan di sebuah kitab Jadilah kitab perjanjian lama Ya kan Kemudian para rasul pun Menuliskan Apa yang mereka dengar Ya Yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Akhirnya Jadilah Kitab perjanjian baru Oke teman-teman Alkitab Terdiri dari dua bagian Perjanjian lama 39 kitab Dan perjanjian baru 27 kitab Ya Kitab perjanjian lama Terdiri dari Taurat Nabium Ya Dan Mazmur Atau ketubim Ya Dan kitab perjanjian baru Terdiri dari Empat Injil Sinoptik Plus tulisan-tulisan Yang diilhamkan oleh Roh Kudus Kepada Rasul Paulus Ya Dan itu semua Berjumlah 66 kitab Sebagai kitab Satu-satunya Kitab firman Allah Tidak ada firman Allah Di luar Alkitab Apapun bentuknya Baik lisan Maupun tulisan Pastikan dulu itu Ya teman-teman Nah Di Lukas 24 Ayat 44 Ya Tuhan Yesus Sudah Menyampaikan Sudah memastikan Bahwa Perjanjian lama Adalah firman Allah Karena dikutip Oleh Tuhan Yesus Ya Alkitab Atau kitab-kitab Firman-firman Yang ada di kitab-kitab Perjanjian lama Dikutip Oleh Para Rasul juga Ya Saya pernah mengatakan Bahwa setiap ayat Alkitab Adalah firman Allah Firman Allah Yang bisa saling menjelaskan Menjelaskan dirinya sendiri Ya Jadi Kebenaran yang ada di Alkitab Tidak perlu didukung Oleh kitab manapun Di luar Alkitab Tidak perlu Alkitab Bisa menjelaskan Dirinya sendiri Inilah bukti Bahwa Alkitab Betul-betul Firman Allah Tidak dibutuhkan hadis Tidak dibutuhkan Apapun Di luar Alkitab Tidak dibutuhkan Tulisan manusia Manapun Di luar Alkitab Untuk menjelaskan Alkitab Makanya saya sangat Menyayangkan Jika ada Yang mencari Kebenaran di luar Alkitab Untuk mendukung Alkitab Ini sebuah Apa Tindakan yang sangat Tidak berhikmat Ya Oke teman-teman Di Lukas 24 Ayat 44 Tuhan Yesus berkata Ya Inilah perkataanku Yang telah Kukatakan Kepadamu Saat aku Masih bersama-sama Dengan kamu Bahwa Harus Degenapi Semua yang tertulis Tentang aku Di kitab Taurat Musa Di kitab Para nabi Dan di kitab Mazmur Artinya Keseluruhan Kitab Perjanjian lama Tentang Tuhan Yesus Sudah tertulis Di sana Ya Jadi Tuhan Yesus Sudah Menyatakan Bahwa Firman Yang tertulis Di perjanjian lama Itu semua adalah Firman Allah Ya Dikutip Dibenarkan Oleh Tuhan Yesus Oke Nah Teman-teman Kitab Perjanjian baru Ya Itu terdiri Dari 27 Kitab Ya Nah Ini semua Tulisan Yang ada di kitab Perjanjian baru Itu Diilhami Oleh Roh Kudus Ya Oleh Allah sendiri Ya Apa buktinya Bahwa kitab Perjanjian baru Adalah Firman Allah Pertama Ditulis oleh Para Rasul Ya Jelas Teman-teman Jadi bukan ditulis oleh Para sahabat Tidak Ya Kitab Perjanjian baru Ditulis oleh Para Rasul Yang diberikan Otoritas penuh Oleh Tuhan Yesus Untuk Menuliskan Semua Firman Yang diilhamkan Dan baik Yang mereka dengar Secara langsung Ya Dari Tuhan Yesus sendiri Kemudian Kitab Perjanjian baru Di Backup Oleh Rasul Ya Artinya Para Rasul ini Ya Masih hidup Di saat tulisan-tulisannya Beredar Teman-teman Dan ketiga Di Proofread Oleh Rasul Ya Jadi Tulisan tadi Di Proofread lagi Oleh Rasul Karena saat itu Mereka masih Hidup Ya kan Kemudian Tulisan-tulisan Rasul ini Dikumpulkan Dikumpulkan oleh Para jemaat Mula-mula Teman-teman Ya Sehingga Naskah-naskahnya Itu sudah terpelihara Dari tangan Ke tangan Para jemaat Saat itu Ya Nah ini yang membuktikan Bahwa Perjanjian baru Seluruhnya Adalah Kitab Firman Allah Ya Teman-teman Kemudian Sedikit Tentang Perjanjian lama Ya Perjanjian lama Itu ditulis Dalam bahasa Ibrani Sedikit Dalam bahasa Aramik Ya Seperti Kitab Daniel Itu ditulis Dalam bahasa Aramik Ya Tapi Sebagian besar Ditulis dalam Bahasa Ibrani Kitab Perjanjian baru Ditulis Dalam bahasa Yunani Karena pada saat itu Bahasa Yunani Adalah bahasa Internasional Saat itu Ya Nah Kitab Perjanjian lama Selesai ditulis 400 tahun Sebelum Kedatangan Tuhan Yesus Ke dunia Menjadi manusia Ya Jadi Dari kejadian Satu pasal satu Sampai Maliaki Pasal terakhir Itu Sudah selesai Ditulis Ya Ingat teman-teman Sudah selesai Ditulis 400 tahun Sebelum Kedatangan Tuhan Yesus Ya Selama 400 tahun Ini Itu tidak ada Satu wahyu pun Turun Ya Tuhan tidak Turunkan Wahyu lagi 400 tahun Teman-teman Ya Setelah Kitab Maliaki Dan sebelum Kitab Matius Itu 400 tahun Jaraknya Ya Tidak ada lagi Firman Satu kata pun Tidak ada Sama dengan Saat ini Setelah Wahyu 22 Ayat 21 Tidak ada lagi Firman Satu kata pun Tidak ada lagi Selesai Ya Sama dengan Waktu itu Setelah Maliaki Selesai Kitab Perjanjian Lama Ya Nah Kemudian Diterjemahkan Ya Kitab Perjanjian Lama Ini Diterjemahkan Kedalam Bahasa Yunani Ya Itu pada Abad Keempat Ya Disebut dengan Septuaginta Kenapa disebut Septuaginta Karena Diterjemahkan Oleh 72 Orang Ya Penterjemah Bayangkan Teman-teman 72 Orang Penterjemah Kitab Perjanjian Lama Jadi Tidak sembarangan Teman-teman Ya Tidak sembarangan Saya pikir Ustadz Nababan Tidak tahu Tentang ini Sembarangan Sampai Titik komanya Pun dihitung Bayangkan Mereka Menghitung Titik komanya Tidak boleh Kurang Tidak boleh Lebih Harus Persis Seperti Teks aslinya Persis Gak boleh Koma pun Gak boleh Kurang Koma pun Gak boleh Lebih Gitu Harus pas Ya kan Teman-teman Nah Kemudian Teks Perjanjian Lama Yang paling tua Yang sudah Diterjemahkan Tadi Itu disebut Dengan Masoretic Teks Yang dijadikan Dasar Penterjemahan Perjanjian Lama Kedalam Semua Bahasa Kedalam Semua Bahasa Di dunia Teman-teman Sementara Perjanjian Baru Itu ditulis Dalam Bahasa Yunani Ditulis Dalam Bahasa Yunani Yang diilhami Oleh Roh Kudus Perjanjian Baru Yang sudah Diterima Yang sudah Dilengkapi Dengan Pasal Dan Ayat-ayat Itu disebut Dengan Tektus Reseptus Yaitu Teks Yang sudah Diterima Atau Disingkat Dengan PR Teman-teman Nah Dari Tektus Reseptus Inilah Diterjemahkan Tahun 1611 Kedalam Bahasa Inggris Yang kita kenal Dengan Kingdem Version Nah Dari Kingdem Version Inilah Diterjemahkan Alkitab Kesemua Bahasa Yang ada Di seluruh Dunia Ini Dari Kingdem Version Ini Teman-teman Diterjemahkan Keseluruh Bahasa Yang ada Di dunia Kenapa Kenapa Diterjemahkan Kedalam Seluruh Bahasa Yang ada Di dunia Karena Tuhan Sudah Mengatakan Di Yesaya 45 Ayat 23 Allah Berfirman Demi Aku Sendiri Aku Telah Bersumpah Dari Mulutku Telah Keluar Kebenaran Suatu Firman Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali Dan Semua Orang Akan Berteku Lutut Di hadapanku Dan Akan Bersumpah Setia Dalam Segala Bahasa Kedalam Dialek Sayang Sekali Yang Terjemahkan Kedalam Dialek Minangkabau Sudah Dihapus Oke Teman-teman Dari Kingdem Version Saya Katakan Sekali Lagi Dari Kingdem Version Inilah Alkitab Diterjemahkan Kedalam Berbagai Bahasa Di Dunia Dan Tentu Dengan Tetap Mengacu Kepada Masoretic Text Untuk Perjanjian Lama Dan Kepada Textus Receptus Untuk Perjanjian Baru Sebagai Acuan Utama Jadi Tidak Sembarangan Menerjemahkan Tapi Teman-teman Iblis Itu Tidak Tinggal Diam Karena Iblis Ingin Sekali Menghancurkan Alkitab Karena Dengan Menghancurkan Alkitab Banyak Orang Tidak Mengenal Kebenaran Dan Tidak Diselamatkan Dan Bisa Ikut Iblis Berjemaah Berjemaah Dalam Kebinasaan Bersama-sama Dengan Iblis Di Neraka Kemudian Apa Apa yang Dilakukan Iblis Tahun 1831 Iblis Menerbitkan Sebuah Alkitab Yang Dikenal Dengan Critical Text Atau CT Diterbitkan Atau Yang Dikarang Oleh Karl Luxman Bahwa Dia Mengatakan Bahwa Alkitab Yang TR Textus Receptus Itu Banyak Salah Katanya Jadi Dia Buatlah Versi Baru Yang Katanya Tidak Ada Salah Tapi Ternyata Dia Berbohong Karena CT Critical Text Memiliki Lebih Dari 5000 Kesalahan Sementara TR Tidak Ada Salah Persis Sesuai Dengan Text Tertuanya Begitu Ya Memang Iblis Ini Tidak Pernah Habis Cara Untuk Menghancurkan Dasar Dari Iman Kekristenan Yaitu Alkitab Tapi Puji Tuhan Teman-teman Dengan Munculnya Kitab-kitab Yang Sembarangan Ini Tetap Umat Kristen Di seluruh Dunia Tidak Terusik Tidak Ada Membeli Kitab Critical Text Tidak Ada Kecuali Yang sekolah-sekolah Teologi Membeli Karena Ingin Mempelajari Begitu Tapi Kalau Kristen Yang Jemaat-jemaat Itu Malah Saya Tidak Pernah Melihat Critical Text Tapi Di Sekolah-sekolah Teologi Pengajar-pengajar Teolog-teolog Pasti punya Karena Dia gunakan Sebagai Bahan Pelajaran Bukan Untuk Dia Imani Tapi Sebagai Bahan Untuk Pelajaran Nah Critical Text Itu Kemudian Ketika Critical Text Ini Muncul Itu KJV Ini King Version Ini Sudah Beredar Sudah Beredar Dan Berada Di Tangan Semua Misionaris Misionaris Yang Pergi Ke Seluruh Dunia Untuk Menginjil Jadi Alkitab Yang Benar Sudah Terpublish Teman-teman Sudah Di Tangan Para Jemaat Jadi Dia Sebenarnya Tidak Bisa Berkutik Gimana Mau Merubah Karena Tadi Alkitab Sudah Ada Di Tangan Jemaat Yang Terpelihara Dari Tangan Jemaat Ketangan Jemaat Bagaimana Teman-teman Kalau Setiap Hari Kita Membaca Alkitab Kemudian Ada Kitab Lain Ada Perbedaan Kita Pasti Heboh Pasti Sudah Heboh Para Jemaat Sudah Didiskusikan Kemana-mana Tapi Tidak Tidak Pernah Bertemu Kitab Yang Berbeda Begitu Nah Teman-teman Jadi Perjanjian Baru Ada Dua Kitab Yang Bersaing Untuk Diterima Yaitu Textus Receptus Dan Critical Text Tapi Sekali Lagi Tuhan Sangat Berdaulat Untuk Memelihara Kitabnya Sehingga CT Critical Text Tidak Membumi Ya kan Hanya Hanya Ada Di Tangan Para Teolog Saja Untuk Bahan Membelajar Tapi Tidak Terpublish Sampai Pada Jemaat Puji Tuhan Cuman Sayangnya Kalau CT Ini Juga Sempat Membuat Gaduh Ada Teolog Yang Nakal Yang Sengaja Menyebarkan Menyebarkan Paham-paham Yang Ada Di Critical Text Contohnya Teman-teman Salah satu Ayat Yang Banyak Dijadikan Serangan Oleh Musuh-musuh Kebenaran Yaitu 1 Yohanes 5 Ayat 7 Ini adalah Ayat Yang Sangat Temungkas Sebagai Dasar Dari Allah Tritunggal Yaitu Sebab Ada Tiga Yang Memberi Kesaksian Di Dalam Sorga Yaitu Bapak Firman Dan Roh Kudus Dan Ketiganya Adalah Satu Nah Teman-teman Ayat ini Ini ada Di Textus Receptus Ya Ayat ini Ada Di Textus Receptus Tetapi Sengaja Dihilangkan Oleh Teolog Liberal Di Dalam Critical Text Begitu Teman-teman Pekerjaan Iblis Tapi Sekali Lagi Kita Yang memiliki Barang Asli Sangat Bisa Membedakan Mana Barang Yang Pasu Itu Kuncinya Ya Ada Beberapa Strategi Ya Dari Iblis Untuk Menghancurkan Alkitab Ya Karena CT tadi Critical Text Tidak Bisa Banyak Menghancurkan Alkitab Yang Ada Iblis Iblis Ini Tidak Tinggal Diam Teman-teman Satu Yang Dia Lakukan Dia Menyerang Alkitab Dengan Memperalat Orang-orang Yang Tidak Cinta Tuhan Dan Tidak Cinta Kebenaran Ya Jadi Mereka Mempelajari Alkitab Untuk Menyerang Alkitab Ya Makanya Firman Tuhan Ada Mengatakan Tentang Orang Ini Dia Melihat Tapi Tidak Melihat Dia Mendengar Tapi Tidak Mendengar Dia Mempelajari Menyelidiki Alkitab Tapi Tidak Mengenal Kebenaran Begitu Ya Apalagi Kalau Memang Niatnya Sudah Sudah Jahat Itu Tuhan Menutup Pikiran Dia Sehingga Dia Tidak Bisa Melihat Kebenaran Tidak Mengerti Kebenaran Begitu Ya Jadi Dia Melihat Tidak Melihat Dia Mendengar Tidak Mendengar Gitu So Teman-teman Apa Saja Yang Dilakukan Oleh Iblis Untuk Di Salah Satu Kesempatan Saya Sudah Mengatakan Bahwa Iblis Mencoba Menyerang Alkitab Dari Luar Dan Dari Dalam Ya Kan Salah Satu Cara Yang Digunakan Oleh Iblis Untuk Menyerang Alkitab Dari Dalam Adalah Pertama Menyimpangkan Pemahaman Orang Terhadap Hirman Tuhan Yang Ada Di Alkitab Menyimpangkan Pemahaman Teman-teman Ini Banyak Sekali Kita Lihat Sehingga Muncullah Bermacam Denominasi Gereja Dengan Pemahamannya Yang Berbeda-beda Terutama Dalam Hal Doktrinal Teman-teman Kemudian Yang Kedua Disebarkan Pemahaman Bahwa Alkitab Adalah Kanon Terbuka Bukan Kanon Tertutup Artinya Di Luar Alkitab Masih Pewahyuan Masih Berjalan Teman-teman Jadi Orang Masih Bisa Bernubuat Orang Masih Bisa Penglihatan Penampakan Kemudian Tuhan Berbicara Dengan Dia Dan Sebagainya Itu Kalau Dituliskan Itu Akan Menjadi Wahyu Teman-teman Itu Alkitab Bisa Lebih Tebal Lagi Kalau Dituliskan Jadi Disitu Tidak Berlaku Wahyu 22 Ayat 18 Sampai 19 Tidak Berlaku Bahwa Alkitab Sudah Di Lockdown Sudah Dikunci Sudah Ditutup Tidak Boleh Lagi Ditambahi Tidak Boleh Lagi Dikurangi Jadi Di Luar Alkitab Masih Ada Wahyu Begitu Ini Menganggap Bahwa Alkitab Itu Adalah Kanon Terbuka Padahal Alkitab Itu Adalah Kanon Tertutup Sudah Dikunci Tidak Boleh Lagi Ditambah Tidak Boleh Lagi Dikurangi Seperti Yang Ustadz Nambaban Tadi Mengatakan Bahwa Alkitab Sudah Diobrak Abrik Sudah Dirusak Oleh Umatnya Ditambahi Dan Dikurangi Si Ustadz Nambaban Ini Kurang Cerdas Sekiranya Memang Umat Kristen Mengubah Alkitab Pasti Ayat Di Wahyu Di Wahyu 22 Ayat 18 Sampai 19 Itu Pasti Akan Dihilangkan Yang Mengingatkan Mewanti Bahwa Alkitab Tidak Boleh Lagi Ditambahi Tidak Boleh Lagi Dikurangi Tapi Mengapa Ayat Itu Masih Ada Kenapa Tidak Dibuang Saja Jika Memang Itu Alkitab Diubah Oleh Umatnya Itu Akan Mengganjal Begitu Kalau Ayat Itu Hilang Maka Semua Bebas Untuk Menambahi Dan Mengurangi Alkitab Tapi Mengapa Ayat Itu Masih Ada Bahwa Alkitab Tidak Boleh Ditambahi Dan Alkitab Tidak Boleh Dikurangi Jadi Ketahuan Sekali Hoks Ketahuan Sekali Entah Pinter Entah Bodoh Jadi Kalau Mau Memfitnah Alkitab Jangan Tanggung Tanggung Kemudian Ada Standar Lain Disebarkan Pengajaran Ada Standar Lain Di Luar Alkitab Standar Kebenaran Yang Lain Artinya Alkitab Ini Bukan Satu Satunya Kitab Firman Allah Bahwa Di Luar Alkitab Masih Ada Firman Allah Di Kitab Yang A Itu Masih Ada Firman Allah Begitu Makanya Getol Mengutip Ayat Dari Sana Untuk Mendukung Ayat Ayat Yang Ada Di Alkitab Dengan Secara Tidak Sadar Maupun Sadar Anda Sudah Mengatakan Bahwa Ada Firman Allah Di Luar Alkitab Tolong Disadari Ini Baik Baik Lalu bagaimana Iblis Menyerang Alkitab Dari Luar Seperti Apa yang dilakukan oleh Ustaz Mu'alaf Samsul Nababan Tadi Bahwa Mengatakan Alkitab Tidak Asli Lagi Alkitab Alkitab Bukan Wahyu Tuhan Lagi Dulu Iya Tapi Setelah Nabi Dan Rasul Mati Dirusak Oleh Umatnya Sehingga Itu Bukan Wahyu Allah Lagi Untuk Membuktikan Itu Sampai Botak Kepalanya Tidak Akan Bisa Mengapa Karena Alkitab Itu Diterjemahkan Kedalam Semua Bahasa Itu Rujukannya Itu Masih Ada Gitu Masoretic Teks Untuk Perjanjian Lama Dan Tektus Receptus Untuk Perjanjian Baru Itu Ada Gitu Gak Akan Bisa Diterjemahkan Kesembarangan Tidak Akan Bisa Diobok Tidak Bisa Gitu Kan Itu Masih Ada Gitu Kecuali Yang Aslinya Anda Rusak Anda Buang Atau Dibakar Dimakan Kambing Apalah Mungkin Bisa Jadi Tapi Enggak Itu Masih Ada Disimpan Dengan Sangat Baik Di Tempatnya Sebagai Rujukan Orang Untuk Menterjemahkan Alkitab Bahkan Banyak Dibuatkan Disalin Atau Dicetak Lagi Gitu Supaya Bertahan Gitu Kalau Bahannya Bagus Juga Bertahannya Lebih Lama Begitu Jadi Apa Itu Sudah Tidak Beralasan Bahwa Mengatakan Alkitab Bisa Diobok Bisa Dirubah Bisa Dirusak Oleh Umat Itu Betul-betul Tuduhan Yang Sangat Keji Yang Harus Anda Pertanggung Jawabkan Di depan Tuhan Nanti Karena Setiap Kata Yang Diucapkan Itu Harus Dan Akan Diminta Pertanggung Jawabannya Dan Mengatakan Bahwa Alkitab Adalah Tulisan Manusia Ya Betul Manusia Menulis Tapi Diilhami Oleh Allah Diilhami Oleh Roh Kudus Bukan Orang-orang Yang Sembarangan Yang Menulis Tapi Mereka Yang Diberikan Otoritas Oleh Allah Untuk Menuliskan Semua Firmannya Di dalam Sebuah Kitab Maka Terjadilah Alkitab Alkitab Saya katakan Gabungan Dari Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Semua Kitab Yang Ada Di Alkitab Itu Tidak Ada Yang Saling Bertabrakan Tidak Ada Yang Saling Menyalahkan Tidak Ada Yang Saling Memasulkan Tidak Seperti Al-Quran Membantah Membantah Alkitab Secara Terang-terangan Di Banyak Ayat Tapi Kalau Perjanjian Baru Ke Perjanjian Lama Tidak Pernah Rasul Menyalahkan Musa Tidak Ada Rasul Menyalahkan Abraham Mereka Menerima Perjanjian Lama Secara Utuh Sebagai Kitab Firman Allah Jadi Ada Kesinambungan Firman Dari Kejadian Pasal 1 Sampai Ke Wahyu Pasal 22 Ada Kesinambungan Wahyu Firman Allah Ada Garis Merah Yang Bisa Ditarik Yang Tidak Terputus Bagaimana Bisa Dikatakan Bahwa Alkitab Sudah Dirusak Oleh Umatnya Kalau Sampai Dirusak Benang Merahnya Udah Tidak Ada Terputus Putus Udah Kemana Mana Tidak Wahyu Wahyu 22 Ayat 21 So Masih Mau Menyangkal Masih Mau Memfitnah Sudahlah Sudahlah Anda Berbuat Dosa Oke Sekarang Teman-teman Apa Yang Harus Kita Lakukan Sebagai Umat Percaya Apa Yang Harus Kita Lakukan Jika Serangan Dari Iblis Bertubi Dari Dalam Dan Dari Luar Terhadap Pegangan Kita Dasar Iman Kita Yaitu Alkitab Alkitab Di sepanjang Abad Itu adalah Buku Terlaris Di Dunia Buku Terlaris Di Dunia Itu Alkitab Buku Yang Dicetaknya Paling Banyak Itu Alkitab Sepanjang Abad Anda Tau Mengapa Karena Alkitab Itu Betul Betul Dibaca Oleh Umatnya Bukan Dipajang Dibaca Dan Dipelajari Dan Dipahami Jadi Harus Dibolak Balik Setiap hari Lama Lama Rusak Saya Pastikan Setiap Umat Kristen Pasti Tidak Pernah Cuma Sekali Beli Alkitab Seumur Hidup Dia Pasti Berkali Kali Karena Yang Lama Rusak Ada Yang Robek Ada Yang Kertas Lusuh Sudah Penuh Catatan Catatan Makanya Beli Lagi Yang Baru Untuk Bisa Catat Catat Lagi Seperti Ini Misalnya Ini Alkitab Saya Banyak Coretan Garis Garis Bukan Seperti Kitab Suci Tetangga Yang Gak Boleh Dicoret Gak Gak Bisa Kalau Kita Belajar Alkitab Itu Betul Kita Apa Namanya Kita Pelajari Dan Betul Bukan Ini Bukan Bukan Suci Ini Gak Boleh Didudukin Gak Begitu Anda Dudukin Silahkan Aja Yang Penting Isinya Anda Pahami Dan Anda Imani Banyak Coretan Coretan Begitu Kertas Biasa Tapi Yang Penting Isinya Jadi Apa Satu Tadi Saya Katakan How To Do Arus Melakukan Apa Jika Kondisinya Sudah Seperti Ini Tidak Lain Dan Tidak Bukan Harus Lebih Cerdas Dari Iblis Itu Aja Kita Harus Lebih Cerdas Dari Iblis Tidak Ada Pilihan Lain Bagaimana Bagaimana Caranya Supaya Kita Lebih Cerdas Dari Iblis Kita Kuasai Barang Aslinya Ini Barang Aslinya Ini Barang Aslinya Ini Barang Aslinya Teman Teman Dan Iblis Ciptakan Banyak Barang Palsu Di Luar Sana Ciptakan Banyak Barang Palsu Di Luar Sana Kalau Kita Mengenali Dengan Baik Barang Asli Maka Kita Akan Gampang Mengetahui Atau Mendeteksi Barang Palsu Oke Karena Barang Palsu Begitu Banyak Sementara Barang Asli Cuma Satu Lebih Baik Kita Kuasai Barang Asli Dan Barang Palsu Kita Cepat Kita Bisa Deteksi Sehingga Kita Lepas Dari Penipuan Bebas Dari Penipuan Teman Teman Tadi Saya Sudah Mengatakan Bahwa Kita Akan Melihat Sedikit Yang Disinggung Oleh Ustadz Nababan Tadi Dia Mengatakan Bahwa Alkitab Itu Tidak Bermoral Tidak Bermoral Tidak Bermatabat Karena Ada Ayat-ayat Yang Bunyinya Glamor Dan Sangat Sensual Pasti Yang Dia Maksud Adalah Kitab Kidung Agung Kita Tahu Bahwa Kitab Kidung Agung Itu Salah Satu Yang Ditulis Oleh Salomo Itu Kitabnya Salomo Disamping Amsal Pengkotbah Itu Salomo Menulis Tapi Banyak Orang Banyak Banyak Muslim Melihat Kidung Agung Dari Kacamata Seksual Kacamata Seksual Top Memang Alkitab Saya Pernah Katakan Bahwa Ini Adalah Kitab Yang Mempresentasikan Semua Bidang Kehidupan Semua Sisi Kehidupan Manusia Termasuk Kehidupan Seksnya Tapi Bukan Untuk Dilakukan Bukan Supaya Anda Bebas Ngeseks Bukan Tapi Ini Adalah Sebuah Gambaran Hubungan Mesra Seorang Suami Istri Dalam Pernikahan Yang Sah Bukan Seks Bebas Bukan Bukan Ngesek Atau Selingkuhan Bukan Ini Bicara Tentang Sepasang Kekasih Yang Punya Hubungan Pernikahan Yang Sah Bagaimana Kemesraan Mereka Bagaimana Menggambarkan Kerinduan Mereka Berdua Bagaimana Pria Ini Begitu Mengasihi Kekasihnya Ini Istrinya Ini Dan Itu Di dalam Kehidupan Kita Kita Juga Lakukan Cuma Tidak Tidak Diutarakan Tapi Kita Lakukan Sebagai Pasangan Suami Istri Yang Sah Apa Yang Tidak Dikatakan Apa Yang Tidak Dilakukan Dan Ini Alkitab Menggambarkan Ini Di Kidung Agung Begitu Mengapa Juga Jadi Tabu Tuh Anda Semua Juga Melakukan Ingat Ya Teman Teman Banyak Pujanga Dunia Seperti Shakespeare Dan Banyak Lagi Yang Terinspirasi Karya-karyanya Dari Kitab Kidung Agung Ini Begitu Pujanga-pujanga Besar Dunia Teman Teman Sangat Terinspirasi Dari Kitab Kidung Agung Ini Memang Memang Kelihatannya Wow Gitu Dalam hati Kecil Anda Sekiranya Kekasih saya Seperti dia Gitu Kan Misra Sekali Jadi Janganlah Jangan Munafik Tuhan Itu Mengajarkan Semua Sisi Kehidupan Semua Sisi Kehidupan Dan Selomo Ini Menggambarkan Bagaimana Sepasang Kekasih Suami Istri Dengan Dalam Ikatan Pernikahan Yang Sah Begitu Dan Anda Boleh Perhatikan Di kehidupan Anda Suami Istri Boleh Supaya Anda Suami Istri Lebih mesra Jadi Tidak ada Kepikiran Berpoligami Tidak ada Kepikiran Lagi Dengan Wanita Lain Begitu Nikmati Istri Anda Baca Kidung Agung Dulu Sebelum Tidur Supaya Anda Lebih Birahi Dengan Istri Anda Lebih Bisa Menikmati Kenikmatan Seks Yang Tuhan Berikan Itu Kasih Karunia Orang Yang Tidak Bisa Menikmati Seks Itu Rugi Rugi Jadi Jangan Munafik Silahkan Anda Baca Kidung Agung Sebelum Anda Tidur Dengan Pasangan Anda Jadi Ustaz Nababan Ini Mungkin Membayang Bayangkan Ini Juga Saya Pikir Bagaimana Dia Nanti Di Sorganya Dengan 72 Bidadari Apa Yang Mau Dia Lakukan Boleh Anda Baca Kidung Agung Supaya Anda Di Sana Tidak Bingung Sudah Jago Sudah Lihai Bagaimana Cara Membahagiakan Sang Bidadari Tersebut Silahkan Dibaca No Problem Karena Itu Bagian Dari Kehidupan Manusia Jadi Jangan Jangan Dianggap Tabu Tabu Sejauh Itu Dengan Pasangan Anda Yang Sah Tapi Kalau Standar Moral Alkitab Jelas Alkitab Menjunjung Standar Moral Tertinggi Standar Moral Alkitab Itu Standar Moral Tertinggi Tidak Ada Mengajarkan Bunuh Bunuhan Tidak Ada Mengajarkan Membenci Benci Tidak Ada Mengajarkan Memusuh Musuhi Orang Tidak Ada Alkitab Mengajarkan Standar Moral Tertinggi Jadi Apa Kitab Kidung Agung Tidak Bisa Dipakai Untuk Mengatakan Bahwa Alkitab Mengajarkan Sesuatu Yang Tidak Bermoral No Anda Lihat Dari Sisi Mana Dulu Begitu Kan Standar Moral Alkitab Jelas Itu Standar Moral Tertinggi Kasih Inilah Musuh Dan Berdoa Bagi mereka Yang Menganiaya Kamu Jelas Kasihlah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Tidak Ada Yang Bisa Mengajarkan Itu Berbuatlah Sesuatu Kepada Orang Lain Yang Engkau Inginkan Orang Lain Itu Berbuat Kepadamu Itu Standar Moral Yang Luar Biasa Seperti Sederhana Tapi Susah Untuk Dilakukan Kecuali Di Dalam Hati Anda Ada Roh Kudus Itu Mudah Dilakukan Tapi Tanpa Roh Kudus Susah Untuk Dilakukan Ya Oke Teman-teman Saya Pikir Sekian Dulu Pemaparan Dari Saya Semoga Ustadz Nababan Sempat Punya Waktu Untuk Mendengarkan Pemaparan Saya Silahkan Kalau ada Yang Anda Mau Sangkali Silahkan Anda Bikin Ceramah Yang Baru Nanti Saya Lihat Apakah Saya Perlu Lagi Meng Counter Anda Atau Bagaimana Ya Oke Teman-teman Saya Kira Pemaparan Saya Tentang Alkitab Boleh Menjadi Bahan Pengetahuan Supaya Kita Lebih Kuat Lagi Dari Serangan Iblis Yang Menyerang Kitab Suci Kita Dan Kita Semakin Teguh Di Dalam Iman Kita Semakin Cinta Kepada Tuhan Cinta Kepada Firmannya Dan Kita Semakin Kuat Sambil Menunggu Kedatangan Tuhan Kita Yang kedua Kali Teman-teman Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Video Ini Dan Jangan Lupa Untuk Komen-komen Anda Saya Tunggu Karena Itu Sangat Membangun Dan Jangan Lupa Untuk Iklan-iklannya Jangan Disk Sampai Ketemu Lagi Di Video-video Saya Berikutnya Di Tema-tema Yang Tidak Kalah Menarik Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Tidak 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!